Bulim Su Chun Jilid 23. Sebentar kemudian baru ia berkata, ah ah ah, memang kau benar-benar terserang Le Hauwe Ebu Cheng, Iwe Kang beracun dari luar perbatasan itu. Agaknya Kim Ling Chu sudah mengetahui seluruh seluk-beluk Giyok Liong dari penuturan Li Hong. Le Hauwe Ebu Cheng Tok Kang tak tertahan Ling Soat Yan dan Soat Kyo berseru terbelalak. Kim Ling Chu memejamkan Matu berpikir ada curiga dan tanda tanya merangsang benaknya lama dan lama sekali ia tidak berkata-kata. Akhirnya ia membuka Matu dan berkata tak mengerti. Kalau sudah terserang racun Le Hauwe Ebu Cheng, betapapun tinggi latihan Iwe Kangmu, dalam jangka 12 jam tentu racun dalam tubuh akan kumat dan terbakar habis menjadi abu sebaliknya kau. Semakin besar kepercayaan diri Giyok Liong bahwa dirinya terserang racun jahat, jiwanya bakal melayang dalam waktu dekat. Karena tahu dirinya bakal mampus batinnya menjadi lapang dan tenang, hidup atau mati menjadi tawar dalam pandangannya, itulah yang dinamakan tak peduli mati atau hidup pasrah pada nasib saja. Perasaannya lebih enteng dari yang lain, maka dengan tawar saja ia berkata. Menurut kata Ibu Nhuat, aku punya suatu Lwe Kang khusus yang kuat bertahan maka aku bisa menyambung nyawa tujuh hari lagi seluat tujuh hari seluruh tubuh terbakar hangus tak membekas lagi. Tatkala itu Ling Soat Yang dan Tan Soat Klaus sudah tergerung-gerung, demikian juga Li Hang tak kuasa membendung air mati lagi. Tanpa merasa Giyok Liong membatin. Benar, aku punya iwe Kang khusus apa yang dapat menahan bekerjanya tada racun Lwe Bu Cheng Tok Sekang itu. Ma Giyok H.O.U yang sejak tadi diam saja tanpa bersuara sekarang ikut buka suara dengan jengekan dingin. Terkenal Lwe Bu Cheng Tok Sekang, tak bisa tidak harus minta bantuan pika kita dari aliran Pak Hei. Giyok Liong tidak ambil perhatian kata-kata orang, hanya sambil manggut-manggut ia berkata tawar. Benar memang memerlukan Ciat Ham Im yang tumbuh di daerah kalian sana. Kim Leng Chu mengerutkan kening, katanya. Seumpama punya Ciat Ham Im dari Pak Hei, kalau tiada hawe ising Cio dari Lim, lem juga sia-sia belaka. Berubah perasaan Ma Giyok H.O.U, mulutnya sudah terbuka urung berkata, senyum sinis berganti menghias wajahnya. Seperti teringat sesuatu mendadak Kim Leng Chu bertanya, Giyok Liong, iwe Kang J.O.U pelajaran gurumu, kau sudah. Melatihnya sampai babak keberapa Giyok H.O menunduk malu, sahutnya. Baru babak ketiga. Kim Leng Chu menjadi lemas seperti putus asa katanya sedih, jelau merupakan ajaran murni perpaduan dari hawa langit dan bumi. Kalau dapat melatih sampai babak ke-9 dapat mengusir atau menolak sembarang racun. Kau hanya berlatih sampai babak ke-3, tak mungkin mencapai tingkat sempurna begitu. Suasana menjadi hening lelap, Kim Leng Chu tengah terpekur seperti tengah memikirkan suatu problem teka-teki yang sangat rumit sekali. Perbendaharaan pengalaman dan pengetahuannya yang luas serta mendalam toh belum dapat memecahkan rahasia persoalan ini. Tapi akhirnya ia mengambil suatu kebijaksanaan. Giyok Liong kau pun tidak perlu banyak pikir dan khawatir, memang tidak salah kau terserang kadar racun LCHWE boceng tokeng. Namun menurut pemeriksaanku tadi, urat nadimu bersih dari segala gangguan, seluruh isi perutmu. Berjalan normal tanpa terasa adanya racun bekerja dalam tubuhmu, malah karena dengan LCHWE yang semula mengeram dalam tubuhmu itu, pusarmu menjadi gemblengan dan telah tertempa lebih kuat dan kokoh, bukan saja tidak membahayakan keselamatan malah banyak menambah kekuatan dan kemajuan iwekangmu. Giyok Liong tertawa getir, sahutnya. Terima kasih akan kebaikan Cian PWE. Ternyata ia mengira Kim Ling Chu hanya sekedar memberi kata-kata hiburan saja supaya tidak kehilangan muka, maka ia pun mengunjuk muka berseri tanpa menyinggung lagi persoalan ini. Hakikatnya dalam hati masih terganjel pikiran tujuh hari kemudian tibalah ia meninggalkan dunia fana ini. Kim Ling Chu berseri tawa, katanya. Janganlah terbawa oleh perasaanmu saja, lalu ia berpaling ke arah Li Hang serta katanya, serahkan kembali seruling samber nyawa. Li Hang mengiakan terus melangkah maju dengan muka merah malu langsung ia anggukan seruling samber nyawa kepada Giyok Liong, matanya tidak berani beradu pandang. Tatkala itu Kim Ling Chu memutar badan menghadapi ma Giyok HOU katanya. Giyok HOU selanjutnya tak peduli di mana saja, ku larang kau berkelahi lagi dengan Giyok Liong. Kalau tidak tanpa memberitahu dulu kepada ayahmu, perlu aku menghajarmu sampai kedua kakimu putus, tahu. Nada perkataannya biasa saja namun penuh wibawa dan kekerasan, sepatah demi sekata kedengaran sangat kuat bertenaga. Agaknya ma Giyok HOU merasa segan takut-takut terhadap tertua dari bulim subi ini, berulang-ulang ia mangguts, mulutnya pula menghiakan. Tiba-tiba Kim Ling Chu menghela nafas panjang, matanya mendongak memandang ke langit biru kelam, suaranya kedengaran berada sedih dan iba. Giyok HOU Giyok Liong kamu berdua seharusnya ai, betapapun kalian seharusnya lebih dekat, ketahuilah, memukul harimau. Kedua kelopak matanya kelihatan basah, ucapan selanjutnya menjadi tersendat di tenggorokan tak kuasa diucapkan lagi. Sebaliknya Giyok Liong lah yang meneruskan kata-katanya. Ucapan Ciampu benar, memukul harimau masih saudara sekandung, berangkat ke medan perang masih ayah beranak. Kau bernama Giyok HOU aku bernama Giyok Liong, sama-sama sima lagi, seumpama saudara sekandung sendiri. Namun agaknya Ma Giyok HOU tidak tergerak atau ada minat dengan rangkaian kata-kata ini, seperti mendengarkan kisah panjang seenaknya mulutnya mengiakan saja. Giyok Liong lantas maju berapa langkah dan terus menjura, katanya. Sikapku yang kasar tadi harap suka diberi maaf. Ma Giyok HOU tertawa dibuat-buat, ia pun membalas hormat sekadarnya. Giyok Liong lantas memasukkan seruling ke dalam kantongnya mendadak tangannya merabah sebuah benda dingin, waktu dirogohnya keluar, kelihatan itulah sebuah benda warna hitam yang mengkilap, seperti besi tapi bukan besi juga tidak menyerupai batu, begitu ia angka tinggi terus diayun di atas kepalanya, bahwa sekelilingnya terasa menjadi dingin membeku. Keruan seluruh hadirin terbelalak kaget terutama Ma Giyok HOU begitu melihat benda ini berubah hebat ayam mukanya, tanpa berayal terus berlutut dan menyembah berulang-ulang. Mulutnya berseru. Tecuma Giyok HOU menyembah pada lingkut, medali, Giyok Liong tercengang, katanya gugup. Saudara Giyok HOU, kau. Tanda petik. Sikap Kim Lingcu sendiri juga menjadi serius dan hidmat, katanya sungguh-sungguh. Dari mana kau peroleh jauh lian Louis Yau HWI Soatling? Medali tertinggi dari Pak Hei pun cepat-cepat Giyok Liong menjelaskan. Pek Congcu mengutus tinggoan sulau menggunakan medali ini mengundang Ampua menuju ke Pak Hei untuk suatu keperluan. Bersinar matuk Kim Lingcu ajahnya mengunjuk rasa girang katanya tersipu-sipu. Oh ada kejadian begitu, kenapa kau tidak lekas pergi waktu itu Ampua ada janji di Im Hong Pei, maka tak mungkin memenuhi undangan ini. Sekarang urusan di sini sudah selesai, lekas pergi, lekas pergi. Perjanjian pertemuan di Gak Heiang Lau pada hari Goan Siau tahun depan sudah dekat di Ambang Mata, menurut pikiran Wampua setelah akan pergi ke sana. Apa-apaan kau ini kau bisa segera sampai di Pak Heiang Lau pada hari Goan Siau yang akan datang. Lekas berangkat. Apa benar begitu penting? Siang dan malam kau harus melakukan perjalanan kilat, secepat mungkin kau harus tiba di pinggoan di Laut Utara, jangan sekali-kali kau meneragu atau bimbang aku khawatir selagi tua itu bakal berubah pikirannya dan mencabut kembali undang-undangannya. Maksud Ciam Pua. Setelah tiba di pinggoan kau akan tahu, sekarang aku belum bisa menebak maksud hatinya, tak perlu banyak omong. Di sebelah sini mereka bertanya-jawab senaknya, di sebelah sana Magyok Beo masih tetap berlutut mendekam di tanah tak berani bergerak apalagi angkat kepala. Akhirnya Giyok Leong menjadi tidak tega, katanya. Giyok Hao U saudara silakan kau bangun untuk bicara. Tanpa berani angkat kepala Magyok Hao U mengiakan perlahan. Tidak berani. Kim Ling Chu merasa geli, ujarnya. Kuda liar ini tiba saatnya tahu rasa takut. Lalu ia menunjuk medali di tangan Giyok Leong lalu sambungnya. Kalau kau tidak simpan pertanda kebesaran milik ayahnya itu, mana dia berani berlaku kurang ajar? Baru sekarang Giyok Leong paham cepat-cepat ia memasukkan medali HWI Soat Ling itu ke dalam kantongnya, katanya tertawa. Silakan bangun. Sebelum engkat kepala Magyok Hao U melirik dulu ke arah tangan Giyok Leong, mendadak ia meloncat bangun serta teriaknya. To An Yo disinilan letak persoalannya. Semua orang menjadi heran dan tercengang, tak tahu kemana junturungan ucapannya. Kim Ling Chu sendiri juga tidak paham maksud kata-katanya itu, tanyanya. Engkau persoalan apa dan di mana letaknya ku tanggung takkan salah teriak Giyok Hao U lagi. Giyok Leong melenggong, matanya menjublek memandangi orang, tanyanya. Tentang urusan apa, coba kau tuturkan pelan-pelan, jangan terlalu emosi. Memang wajah Magyok Hao U berseri-seri kegirangan sangat puas sekali, sekali tarik Giyok Leong ke hadapan Kim Ling Chu lebih dekat katanya lantang. Mari keluarkan Jian Lian Luis Yao Hwi Soat Ling, nanti ku terangkan sejelasnya supaya kau tidak khawatir lagi. Giyok Leong tidak tahu kemana junturungan maksudnya ini, dengan melongo dia awasi wajah Kim Ling Chu. Kim Ling Chu sendiri juga diliputi tanda tanya, katanya dengan nada tertekan. Apa kau hendak menarik balik Jian Lian Luis Yao Hwi Soat Ling milik ayahmu itu? Segera Magyok Hao U berdiri tegak lurus penuh rasa hormat katanya sungguh-sungguh. Mana keponakan mempunyai nyali sedemikian besar kenapa kau minta dia mengeluarkan lagi? Akanku buktikan sesuatu keajaiban alam yang paling aneh sekali. Oh Giyok Leong berseru paham pula mengeluarkan medali pusaka itu. Tanpa melirik atau melihat ke arah medali di tangan Giyok Leong itu Magyok Hao U berkata penuh kepercayaan. Kalau terkaanku tidak meleset, di tengah-tengah medali pusaka ini tentu ada setitik warna putih sebesar beras. Semula Giyok Leong tidak pernah memperhatikan akan hal ini, setelah kejadian dirinya terserang penyakit aneh itu juga tidak memeriksanya lagi, kini setelah mendengar kata-kata Giyok Hao baru ia berkesempatan memperhatikan. Benar juga medali pusaka hitam mengkilap di tangannya ini memang ada setitik putih sebesar beras, tepat di tengah-tengah. Tentu ini ada penjelasan lebih lanjut bukan? Kim Ling Chu bertindak maju ikut memeriksa, lalu katanya, bagaimana pula dengan titik putih kecil ini? Dengan kalem Ma Giyok Hao menerangkan, setitik putih kecil itu merupakan wakil daripada nyawa kamu Kim Pit Jan Hun. Semua orang lebih heran dan tak mengerti. Kim Ling Chu menjadi tidak sabar lagi, katanya mendesak. Katakan saja secara langsung dan cekak aus, kenapa mesti pakai putar-putar apa segala. Ma Giyok Hao tersenyum serta mengiakan lalu serunya. Titik itu adalah hasil sedotan dari Jian Jian Luis Yao Hwi Soatling yang telah mengisap api beracun dari Le Hwi Ebu Cheng itu. Baru sekarang semula orang sadar dari duduk persoalan mereka, melihat betapa bangga dan girang hati Ma Giyok Hao, katanya lagi lebih tak kabur. Medali ini adalah batu meteor yang terjatuh dari langit, terpendam di dasar tumpukan salju selama ribuan tahun, bukan saja mengandung inti sari tekanan suhu dingin malah beribu lipat lebih dingin. Dan kalau dibanding dengan Chiat Ham Im, ini betul-betul merupakan obat manjur dari Le Hwi Ebu Cheng Im. Kalau Kasim Pan menempel dalam badanmu segala racun yang bersipat panas bagaimana juga takkan mungkin kuat merangsang. Badan ini merupakan sesuatu hal yang gampang dimengerti, kenapa harus dibuat heran. Hah, benar begitu tiba-tiba Giyok Leong berjingkrak, teriaknya. Tak heran sewaktu aku menginap di hotel di bawah kaki bulesan tempoh hari, malam-malam aku terserang racun panas yang tak tertahan lagi, semula aku terserang penyakit malaria. Ang Imolili Hang yang sejak tadi tidak bicara tak tertahan lagi menyeletuk. Ya, keadaanmu waktu itu betul-betul sangat mengertikan, Giyok Leong lantas menyambung lagi. Ternyata sebelum naik tidur aku keluarkan medali ini dan ku simpan di bawah bantal, maka tak heran bisa dari Le Hwi Ebu Ngeng itu segera kumat. Sesaat Kim Ling Chu mengamati Giyok Leong, lalu katanya sekarang racun yang mengeram dalam tubuhmu sudah. Lenyap sama sekali ku kira jiwamu tak perlu dikuatirkan lagi. Ma Giyok HOU juga manggut-manggut, katanya. Titik putih di atas medali itu sudah terhimpun ketat sebesar beras, ini pertanda bahwa seluruh racun panas dalam tubuhmu sudah tersedot seluruhnya, ku kira tak menjadi soal lagi akan kesehatanmu. Giyok Leong menjadi rikuh, katanya. Terpaksa harus membuat medali, kalian dapat karena setitik putih ini. Ma Giyok HOU bergelak tertawa, ujarnya. Untuk itu kau tak perlu khawatir, 7x749 hari kemudian medali ini akan kembali seperti keadaan semula, tanpa kelihatan sedikit bekas-bekas cedera. Ling Soat Yan dan Soat Kian dan Li Hang bertiga terlonggong seperti kanak-kanak yang mendengarkan cerita halayal. Kim Ling Chu menengadah melihat cuaca, katanya. Sudah hampir jam 2, aku masih punya urusan penting di tempat lain, Giyok Leong harus segera berangkat ke Pahai dan jangan tertunda-tunda lagi. Belum lagi Giyok Leong sempat menjawab Ang Imoli Li Hang segera menyelak bicara dengan gelisah. Ciam pual, aku. Kim Ling Chu lantas mengerut kening, ujarnya, ai, ya, serba berabe juga. Nonali, kenapakah kau tanya Giyok Leong? Kata Kim Ling Chu, dia mendapat tugas dari ayahnya serta diancam oleh Ibu Hoat untuk menguntit jejakmu, sekarang seruling sam bernyawa tidak berada di tangannya, bagaimanakah kau suruh dia kembali ke Yeu Bing Mohek melaporkan tugasnya? Sementara itu, Ang Imoli mengucek-ngucek ujung bajunya, sambil menunduk dengan malu dan gelisah. Ternyata Tan Soat Kiau berwatak polos dan jujur, segera ia ikut bicara. Kalau tiada halangan. Nonali boleh ikut aku kembali ke Kau Jiyang Sai, di sana menetap sementara, bagaimana selanjutnya kelak bicarakan lagi. Kim Ling Chu manggut-manggut, ujarnya. Begitupun baik, ya begitu saja aku harus segera berangkat. Tanda petik. Belum bilang suaranya bayangan putih berkelebat cepat. Sekali laksana hembusan angin lalu, sekejap saja bayangannya sudah melayang jauh peluhan tombak di lain kejap sudah hilang di keremangan malam. Tanpa bersuara lagi magiok HOU segera menjejakan kaki tubuhnya melenting tinggi sambil membentangkan kedua lengannya, laksana seekor burung bangau ia meluncur ke arah hiar berlawanan, di kejap lain ia pun sudah menghilang dari pandangan mata. Bocah keparat teriak Ling Soatyan begitu melihat orang hendak tinggal pergi begitu saja, sebera ia memburu sambil berseru lagi. Kematian Chiuki harus dibereskan. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan segera Giyok Leong kembangan Ling Huntoh terus mengejar ke depan, kedua lengannya dipentang menghadang di depan Ling Soatyan, katanya. Nona Ling, sudahlah urusan ini tidak perlu ditarik panjang tan Soat Kiau juga memburu maju, bujuknya. Adik Soatyan, sudahlah tak perlu cari perkara lagi. Amarah Ling Soatyan masih belum terlampias, katanya uring-uringan. Sudah terlampias rasa dendamku. Kalau begitu marilah adik juga ikut ke Kaujiang San untuk satu bulan lamanya, setelah lewat musim dingin dan dekat tahun baru kita bersama-sama pergi ke Gak Kuyang untuk menghadiri pertemuan di sana itu. Tepat sekali seru Giyok Leong bertepuk tangan. Kalian bertiga bersama tentu takkan kesepian. Sekarang sikap Li Hang sudah tidak serikuh tadi, ia pun ikut maju membujuk. Nona Ling, sementara ini mengalah saja, masa kelaktakan berjumpa lagi dengan kurcaci itu? Kalau bersua kembali bertiga kita keroyok dia supaya kapok. Karena bujukan-bujukan ini terpaksa Ling Soatyan membanting kaki, katanya mengertak gigi. Dendam ini betapa juga aku harus membalesnya. Hakikatnya saat itu ma Giyok HOU sudah pergi jauh tak kelihatan lagi bayangannya. Giyok, Leong berkata dengan tertawa. Kita bicarakan lagi bila bertemu pula. Karikan lagi apa segala, sungut Ling Sityan sambil membanting kaki. Aku akan mengadu jiwa dengan dia. Cepat-cepat ke Giyok, Leong bicara lebih hati-hati. Baik, ya, ya, mengadu jiwa siapa bilang tidak mengadu jiwa. Tan Soat Kiyo dan Li Hang menjadi gelis sambil menutup mulutnya. Melihat Giyok, Leong bicara sambil langkat tangan menjura dan bertingkah laku sangat lucu. Ling Soalian menjadi gelis sendiri, tak tertahan lagi ia tertawa cekikikan, sambil melengos dengan lirikan penuh arti ia tarik Tan Soat Kiyo serta katanya. Mari kita pergi, jangan hiraukan dia lagi Tan Soat Kiyo menggapeli Hang, katanya. Nonali, mari berangkat. Bayangan putih, kuning dan merah laksana tiga jalur cahaya terbang melesat cepat sekali menembus semak belukar. Masing-masing kembangkan ginkangnya berlari kencang saing kejar menuju ke arah barat. Sekarang alam pegunungan yang kosong dan sepi terbenam dalam kegelapan malam. Tinggal Giyok, Leong seorang diri merasa hampa dan kesepian seperti kehilangan sesuatu, ia menjubek di bawah penerangan seng putri malam yang memancarkan sinar reduk. Entah mengapa ia merasa benaknya ada berapa banyak kata-kata yang ingin dilimpahkan kepada seseorang, tapi, tak tahu dia omongan apa yang harus ia tuturkan, malahan sendiri menjadi bingung kepada siapa ia harus bertutur. Akhirnya ia menghela napar panjang, tiba-tiba dengan gaya Goan Hangjip bun badannya melejit tinggi lima tombak, diemposnya rasa ganjilan hatinya sambil menekan pusar terus menggembor keras dan panjang, suaranya mengelun tinggi seperti kaluban, sementara tubuhnya terus meluncur dengan kecepatan penuh menuju ke utara. Giyok, Leong belum jelas duduk perkara sebenarnya, apa tujuannya menuju ke Pak Hei, malah rasanya lebih penting dari bencana dunia persilatan yang sudah dalam-belang pintu. Lebih mendesak lagi katanya. Tapi pesan Kim Ing cuma usak mau harus dipatuhi. Perihal nama dan asal usul Hwee Tianhek Mahun dari Laut Utara Giyok Leong pernah dengar dari ibunya katanya beliau sudah memasuki lembah putus nyawa, bagi semua orang yang memasuki lembah putus nyawa bisa masuk takkan dapat kembali, hanya dirinya lah yang paling beruntung penemu rejeki besar satu-satunya di dalam lembah putus nyawa itu. Menurut penuturan gurunya bahwa ternyata Hwee Tianhek Mahun tidak pernah memasuki lembah putus nyawa, malah seorang yang shima pun tiada di sana. Begitulah sembari kencangkan larinya otaknya berputar mengenang pengalaman dahulu, sekarang pikirannya mulai menyelusuri juga pengalaman akhir-akhir ini. Bahwa Tianhek Mahun adalah medali khas milik Pak He yang tiada ternilai dan tinggi perbawanya, tentu tak mudah dan segampang begitu saja dipercayakan kepada orang lain. Buktinya tak atas diri Mahgiok HOU yang bersifat bangor dan nakal itu begitu melihat medali pusaka ini lantas bertekuk lutut tak berani berkutik lagi. Maka dapatlah dibayangkan betapa besar perbawa dan keangkeran medali ini, kalau Mahun begitu sungguh-sungguh mengundang dirinya tentu urusan yang bakal dihadapinya ini bukan semelarang urusan apalagi pesan Wanti-Wanti Kim Lin Chu begitu serius tadi. Gelombang pemikiran bergejolak dalam hati kecil Giyok, Leong, Seng waktu juga terus berlalu di tengah pemikirannya yang tidak keruan itu. Seng Putri Malam tak terasa sudah hampir termenam di ufuk barat, saat itu kira-kira sudah tiba pada kentongan keempat, dengan berlari kencang sekian lama ini boleh dikata. Giyok, Leong sudah kerahkan seluruh kemampuannya untuk mengembangkan lenghun toh. Tak lama kemudian Giyok, Leong menghadapi sebuah gagasan gunung yang gundul tanpa tumbuh rumput atau pohon, selayang pandang pasir yang kuning dan batu-batu cadas melulu keadaan ini seperti berada di padang pasir, Giyok, Leong menjadi haran. Tanpa merasa ia menjadi terkesima akan keadaan sekeliling ini lalu menghentikan langkahnya. Terasakan keandahan di alam sekelilingnya yang dilalui ini, sepanjang jalan jauh ini yang dilewati selalu gunung gemunung yang penuh semak belukar dan pohon-pohon lebat, Sekarang berada di tempat terbuka terbentang lebar tak kelihatan ujung pangkal, perasaan hati menjadi agak longgar dan nyaman, apalagi setelah malaman ini terlalu banyak mengeluarkan tenaga menempuh perjalanan jauh perlu juga sekedar istirahat. Siapa tahu baru saja ia hinggap turun di lereng sebuah tanjakan, sekonyong-konyong setitik bintang laksana anak panah cepatnya mengeluarkan suara melengking tajam menerjang datang ke arah dirinya. Karena tak menduga Giyok, Leong berseru tertahan, untung iwekang Giyok, Leong sekarang sudah mencapai tergerak hatinya secara reflektang ampun ikut bekerja, begitu ada maksud dalam hati tenaga dalam lantas bekerja sendirinya. Dengan kera membokong dan serangan menggelap macam begitu mengeluarkan suara lagi, bagi Giyok Leong bukan menjadi rentangan atau tak perlu dikhawatirkan. Terlihat sebelah tangannya terulur maju terus mencengkeram ke depan, telak sekali tangannya menggenggam kencang, terasa empuk dan berbawa wangi, kiranya itulah sekuntum kembang serasi warna kuning. Belum lagi ia melihat tegas benda di tangannya terdengar sebuah bentakan nyarlem, merdudar samping sana. Keparat kampik Jan Hun yang kejam dan telengas, lihat serangan. Tau-tau ihoa kau Nukim yang telah berada di depannya di mana sebelah tangannya menyapu miring dengan babatan menggunakan tipu bingtek siantul, bingtek mempersembahkan golok, langsung menusuk ke arah tenggorokan Giyok Leong. Serangan ini dilancarkan begitu cepat dan mendadak lagi, Kero menyerangnya juga begitu kejam dan ganas seakan-akan sekali pukul hendak meremuk leburkan seluruh badan Giyok Leong. Giyok Leong tidak tahu junturungan orang, sebat sekali kakinya menutul tanah begitu pundaknya sedikit bergoyang, enteng sekali ia melayang ke samping setombak lebih, secara gampang saja ia menyelamatkan diri dari serangan berbahaya itu. Kin Kau Chu kenapa kau, lihat serangan ini lagi aduh celaka kau? Sambutlah seranganku ini, tanpa peduli 7x3.21 sekaligus ihoa kau Chu melancarkan 12 pukulan dan hantaman, setiap jurus serangannya dilandasi seluruh tenaga dalamnya, apalagi Kero menyerangnya juga nekat dan kalap, seperti arus sangat besar yang bergulung-gulung tak mengenal putus dengan ombaknya yang berderai. Keruan lereng gunung yang penuh bertaburan pasir kuning itu menjadi gelap oleh debu pasir yang berhamburan tersapu oleh angin pukulan yang dasyat, batu-batu besar kecil juga ikut berterbangan terdampar oleh kekuatan pukulan Kim Eng. Walaupun dengan mudah Giok, Leong selalu mengelakkan diri dari rangsakan hebat ini, tapi tak urung badannya menjadi kotor dan berlepotan debu pasir keterjang batu dan keriti lagi sehingga lambat laun bajunya sedikit berlebang dan koyat. Dari dongkol akhirnya timbul amarah Giok, Leong, dalam suatu kesempatan di mana dilihatnya lawan menyerang lagi seberah sebelah tangannya terulur maju sambil membentang telapak tangan, sedang sebelah tangan yang lain ditarik ke samping untuk memunahkan dorongan kekuatan tenaga lawan, sementara telapak tangan yang terpental itu memapak maju menyambut. Belang terdengar rangan tertahan, kontan terlihat bayangan orang terpental mundur sejauh setombak lebih. Kim kau cu, kenapa begitu sengit dan galak betul sikapmu terhadapku, menyerang secara semena mena lagi. Hektometer hektometer galak dan kejam? Tak nyana berani kau berkata demikian, belum habis kata-kata Kim Eng, lagi-lagi ia menggerakkan tangan serta melangkah maju hendak menyerang lagi. Tunggu sebentar Hardik Giok, Leong sambil mengerutkan alis, setelah mencegah serbuan Uihoa kau cu Kim Eng, ia membentak pula. Bicaralah dulu supaya jelas, apakah perlu kujelaskan lagi tentang urusan apa itu kau kira aku tidak tahu kau tahu apa? Membunuh orang membakar rumah siapa yang melakukan? Siapa lagi kalau bukan kau aku? Selain kah siapa lagi? Siapa yang kubunuh? Rumah siapa pula yang kubakar perkampungan awan terbang? Apa katamu? Kataku kau telah membakar habis menjadi tumpukan puing seluruh HWI Hun San Chang, membunuh pula Iku An Imi Bunda Chow Jian Kun. Kim Kau Cu, jangankah sembarang omong, lebih-lebih kau menuduh aku semena-mena. Hahaha, Kim Eng Kau Cu Uihoa Kyo terloroh-foroh panjang sambil menengadah, setelah selesai gelak tawanya, air mukanya berubah bengis, serunya beringas. Aku melihat dengan metu kepalaku sendiri, kau tak perlu main pungkir. Keruan Giok Leong mangkel dan dongkol serunya dengan rada berat. Kau sendiri melihat aku ma Giok Leong membunuh dan membakar rumah? Tak duga Kim Eng Mandah tertawa ejek lagi, katanya penuh keyakinan. Kalau waktu kejadian itu aku berada di sana seumpama harus mengorbankan jiwaku tentu aku tidak tinggal diam melihat pemuda gila macam kau melaksanakan niat jahatmu. Cis, bukankah kau tadi mengatakan melihat dengan metu kepala sendiri? Aku melihat sendiri HWI Hun Tan Chong sudah menjadi tumpukan puing, kutemui juga Tiko An Im yang sudah lanjut usianya itu terluka parah dengan tujuan lobang luka berat ditahannya, keadaannya sangat menfenaskan. Apa betul? Betul ada kejadian itu kau tak perlu main pura-pura. Kau cu, kau tak boleh asal buka mulut berkata senakmu sendiri. Berkata seanaknya, kenapa aku tidak katakan kalau itu perbuatan orang lain? Lalu mengandal apa kau mengatakan aku ma Giyok Leong yang berbuat? Mengandal batu Giyok berbentuk jantung hati yang tergantung di atas lehermu itu. Batu Giyok berbentuk jantung hati. Ini menimbulkan banyak pikiran dalam benak Giyok Leong. Seperti diketahui bahwa sebentuk batu Giyok itu kini sudah diminta pulang kembali oleh Chok Kisya, dan kejadian itu lantas terbayang di otaknya. Chok Kisya adalah gadis rupawan pertama yang pernah terjalin suatu kisah terjadinya antara suami istri umumnya. Giyok Leong menjublek tak bergerak, ia tenggelam dalam renungan pengalaman lama yang penuh kasih mesra dan mikmar, namun kenangan lama itu kini menambah berat tekanan hati yang penuh penjerihan. Hahaha kau tak mampu berkelit lagi bukan? Melihat sikap Chiyong yang terlongong penuh rasa sedih dan kuyuh itu lebih mempertebal sikap rasang kau ihoa kau cukim eng akan tuduhannya, oleh karena itu lagi-lagi ia terloroh-loroh panjang dengan sedih dan rawan. Sungguh ilu perasaan Giyok Leong, harinya seperti ditusuk oleh ribuan ujung jarum, suaranya tawar berkata sambil goyang kepala. Kau Cuka salah sangka. Aku salah di mana letak kesalahanku meskipan aku ada sedikit perselisihan dengan Tiko An'im. Kau dan Tiko An'im. Ai baiklah ku terangkan dia membenci aku, tapi aku tidak membencinya. Dia membencimu. Kenapa? Tidak mengapa tapi, bicara sampai di sini tiba-tiba Kieng menghentikan kata-kata selanjutnya, alisnya berkerut dalam, sambungnya. Sudahlah kembalikan saja bentuk batu Giyok milikku itu milikmu. Ya milikku, kau sangka aku bohong. Kata-katamu ini semakin memingungkan aku. Sudah tentu kau takkan paham mendadak sikapu IHO Ukiyao Cukim yang berubah tadi bersikap garang menyerang kalapun tut gugur bersama kini sudah tersapu bersih, sekarang kelihatan wajahnya membeku dingin penuh rasa duka nesta papan caran matanya juga menjadi reduk. Keruan Giyok Liyong menjadi terheran-heran, serunya, kau cu. Metu Kim yang mengembeng air meta, sedapat mungkin ia menahan mengalirnya air metu namun akhirnya tak tertahan lagi. Ia menangis sesenggupkan, keadaannya ini sungguh pilu dan menyedihkan, ujarnya sambil goyang tangan. Urusan ini kau tidak akan mengerti. Giyok Liyong menjadi ketarik, tanyanya mendesak, bolehkah kau ceritakan kepadaku? Dengan ujung bajunya Kim yang menyek air matanya sambil menggigit bibir, matanya mendelong memandang jauh ke angkasa. Lama dan lama kemudian baru mulutnya menggumam. I, pengalaman dulu laksana asap mengepul. Baru saja Giyok Liyong hendak membuka mulut, Kim Eng sudah menunjuk sebuah batu besar di atas tanjakan lereng bukit tandus berpasir kuning sana, katanya. Di tanjakan atas sana ada batu, mari kita duduk di sana dengarlah kisah hidupku masa lalu. Baik, marilah. Serentak mereka berdua menjejakan kaki terus melambung tinggi menuju ke tanjakan bukit sana. Di atas bukit memang ada beberapa batu besar yang rata dan licin, Giyok Liyong dan Kim Eng lantas duduk berhadapan. Sebelum membuka suara Kim Eng menghela nafas dulu, ujarnya. I, kau harus tahu apakah larangan pertama dan undang-undang Ui Hui Tiaung. Sebetulnya Giyok Liyong memang tidak tahu namun bagaimana baiknya ia harus menjawab hal ini membuatnya serba susah, mulutnya tergagap. Undang-undang pertama. Undang-undang pertama itu berbunyi, semua murid agama kita dilarang berkenalan dan bergaul dengan kaum edom, terlebih lagi tidak boleh membicarakan soal perkawinan. Selama hidup ini harus hidup sebatang keres seorang diri selamanya tidak boleh menikah. Ini, kenapa? Kim Eng lantas melanjutkan. Undang-undang agama kita semula tidak begitu keras, undang-undang ini dibuat setelah aku menjabat sebagai ketuanya. Oh, kenapa begitu? Justru karena Cek Jiankun dari HWI Hunsansiang itulah karena beliau. Sebelumnya aku belum pernah kenal dengan Cek Jiankun soalnya karena di jalan raya yang menuju ke kota Jiang Ekla melukai salah seorang anggota agama kita. Waktu itu aku belum lama berkecimpung di Kangou, mendapat perintah suhu untuk menagih pertanggungan jawabnya, maka aku lantas meluruk ke KWI Hunsansiang membuat perhitungan. Begitulah kera perkenalan pertama. Benar, kenal sih tidak menjadi soal, siapa tahu, selain merasa rikuh dan minta maaf kepadaku, ia pun menyambut dan berlaku sedemikian rupa, giok, liong manggut-manggut, ujarnya. Sebagai tuan rumah sudah jemaah kalau ia berlaku ramah dan sopan santun. Kim Eng tertawa getir ujarnya, ibunya Tiko An Im, sebaliknya marah-marah, berkeras menantang aku untuk berkelahi. Ini pun tak bisa disalahkan dia, kata Gio Kliung sambil tersenyum. Sudah jamak bukan ada orang meluruk datang menantang, karena besar rasa cintanya terhadap putra tak menghiraukan siapa salah atau benar, betapapun aturan-aturan Kangou harus ia patuhi. Ya aku pun tidak salahkan bukan, malah aku mengalah sampai diserang tiga kali, mandah berkelit saja tak berani balas menyerang betul-betul pambek seorang kaucu. Pambek apa segala, seorang cendekiawan bisa melihat gelagat, bicara sebenarnya kepandaian waktu itu masih bukan tandingannya. Gio Kliung tertawa lagi ujarnya, kaucu berkata sungkan bagaimana selanjutnya. Akhirnya dengan berbagai bujukan manis Chowjian Kim menahan ibunya, malah mengiringi aku menghadap suhuku untuk minta maaf. Kejadian itu sudah mencapai penyelesaian yang paling sempurna, pertikaian ini ku kira sudah selesai sampai di situ saja bukan? Ai, siapa tahu, sungguh durhaka. Durhaka. Adakan kesalahpahaman lain terjadi siapa tahu di sepanjang jalan pulang itu kita berdua. Sampai di sini merah malu selebar muka Uihoa kaucu Kim Eng. Sambil menunduk kepala dalam ia terpakur. Gio Kliung sendiri sudah maklum apa yang telah terjadi sebab kejadian dirinya dengan Cek Kisya merupakan suatu rangkaian penjelasan yang paling tepat. Maka sambil tersenyum Gio Kliung berkata, Ini merupakan suatu berita mengembirakan bagi kaum persilatan, jodoh yang cocok dan pernikahan yang penuh bahagia kiranya. Berita gembira jodoh takdir apa segala membeku air muka Kim Eng setelah berkata tiba-tiba ia menengadah terloroh-loroh seperti orang kesurupan, tawanya tersendat-sendat bernada tinggi seperti teriakan orang hutan yang menyedihkan membuat pendengarannya pilu juga. Gio Kliung merasa heran, tanyanya, apakah Cek Jankun mengingkari hubungan-hubungan mesra itu? Tidak. Lalu kenapa? Ibunya anggap aku merupakan musuh yang meluruk mencari perkara di rumahnya, bagaimana ia juga menolak dan tidak merestui perjodohan ini. Wah, serba runyam. Tanda petik. Bukan begitu saja, persoalannya lebih celaka lagi, ia menekan dan memaksa Cek Jankun mempersuntingkan Tem Kiong Sian Chi Hoan Chi Hoa itu, pernikahan mereka merupakan perjamuan terbesar dalam kalangan bulim. Eh tak tertahan Gio Kliung berseru tertahan, sebab urusan ini rada mengandung paksaan yang melanggar peradatan, tidak dilandasi kebenaran lagi maka maklumlah kalau Ui Hoa Kiao Chu sampai sedemikian merana dan duka nestapa. Tak duga kejadian itu, masih terus membawa buntut yang tiada akhirnya, terdengar Kim Eng menyambung lagi dengan air muka penuh duka dan rawan. Lebih celaka lagi karena hubungan di perjalanan itu aku sudah mengandung. Tanda petik. Hah urusan ini lebih rumit lagi. Memang coba pikirkan, sebagai ibu yang belum menikah bagaimana selanjutnya aku harus menjadi manusia muncul di muka umum. Benar, betapapun kau harus mencari penyelesaian terhadap Cek Jankun. Suhuku sendiri yang meluruk ke HW Ihun San Cheng menemui Tian Koan Im untuk mencari titik pertemuan untuk menyelesaikan urusan. Melainkan ini bagaimana katanya? Bukan saja tidak menaruh belas kasihan terhadap aku, malah ia mencaci mati suhuku lagi, katanya undang-undang Ui Hoa Kiao kurang keras dan melarang anak muridnya untuk memincut laki-laki apa segala. Orang tua itu keterlaluan. Saking murah sejak hari itu juga lantai suhuku menghilang mengasingkan diri tak pernah muncul lagi, entah kemana beliau sekarang tak terdengar kabar beritanya. Gio Kliong gelang-gelang sekepala, keluhnya, ai, mengenaskan. Tak kala itu dua orang suciku yang terbesar menjadi berang, berbareng mereka menantang ke HW Ihun San Cheng. Ya, terpaksa memang harus demikian. Siapa tahu, mereka menghadapi gabungan tenaga Ti Kuan Im dan Tem Kiong Sian Chi, dalam pertempuran yang seru itu kedua belah pihak sama menderita luka-luka berat, setelah kembali sampai di markas besar, beruntun mereka meninggal dunia karena luka-lukanya itu. Sungguh tak duga bakal terjadi bencana besar yang sia-sia ini. Hari ke hari perutku semakin besar, berulang kali aku sudah berusaha hendak bunuh diri. Mana boleh kau mengambil jalan senekat itu, satu pihak kau harus memanggul tugas dan warisan Ui Ho Akyau, dan yang terpenting adalah horok dalam perutmu itu harus tetap hidup dan tumbuh besar. Ucapan Gio Kliong terakhir ini betul-betul mengenai lubuk hati Ui Ho Akyau Chu Kim Eng. Maka sekilas pancaran matanya menjadi bersinar cemerlang, ujarnya penuh haru dan girang. Ya, karena itulah maka mencuri hidup dan sampai sekarang, aku harus hidup meskipun Nisa dan Hina meliputi diriku. Gio, Leong seperti teringat apas, katanya. Dalam jangka waktu selama ini seharusnya Choh Jian Kun datang menengok dan menghiburmu bukan? Choh Jian Kun, apakah dia pun berubah hatinya tidak? Dari mana kau tahu? Bukan saja ia tidak melupakan aku, malah sejak pernikahan itu ia tidak pernah tidur sekamar dengan istrinya. Eh, kami menderita. Tam Kiong Sian Chi juga harus ikut sengsara. Tapi ia memang tidak mungkin datang menengoku. Kenapa bisa begitu? Tee Kuan Im tidak memberi izin ia meninggalkan rumah, setiap saat selalu ia suruh Tam Kiong Sian Chi mendampinginya. Kemana saja ia pergi. Orang tua itu sungguh terlalu keras menjaga puteranya. Akhirnya tiba saatnya juga aku melahirkan seorang anak. Perempuan. Anak perempuan di manakah putrimu itu sekarang? Air muka Kim Eng rasa terang, sinar matanya memancarkan rasa riang, tanpa berkedip ia terlongo memandang bintang-bintang di langit, mulutnya menggumam. Masih untung, ia hidup bahagia di manakah sekarang dia berada aku tidak tahu. Tidak tahu ia. Akaha, kan aneh. Tidak lama setelah ia lahir, terus dibawa pergi siapa? Tam Kiong Sian Chi Ho An Ji Ho Aoh. Dia, kenapa? Sebab dia sendiri belum pernah melahirkan juga tiada tanda-tanda mengandung bakal melahirkan anak. Bagaimana kau bisa berlegah hati? Kata-kata Giyok Liyong menusuk perasaannya yang rindu akan cinta kasih kepada putrinya, tak tertahan lagi Kim Eng menjerit menangis sesenggukan. Giyok, Liyong ikut meresapi kedukaan orang, cepat-cepat ia membujuk. Kalau sudahkah serahkan sejak dulu, apa untungnya kau menangis sekarang? Apa kau kira aku rela menyerahkan putriku kepadanya? Tapi bagaimana kalau sudah besar nanti ia merajuk kepadaku ingin melihat bapaknya, apalagi setelah menanjak dewasa bagaimana pula ia harus mengambil namanya, bagaimana ia harus hidup? Giyok, Liyong menjadi kagum dan memuji. Ya, demi generasi muda, kau cu sikapmu ini sungguh mengharukan dan agung serta suci. Setelah Tem Kiong Sian Chi membawa pulang putriku, Tiko An Im menyuruh orang mengirim surat kepadaku, katanya sejak saat itu aku dilarang menemui putriku supaya ia tidak mengetahui masa lalunya. Katanya kalau sekali aku berani menengok putriku, beliau tidak mau lagi mengakui cucunya itu, malah mungkin menganiaya dan mengusirnya dari keluarga coh mereka. Demi kebahagiaan anakku, terpaksa aku menurut saja. Kau cu, kau mengorbankan dirimu sendiri demi kebahagiaan putrimu. Untung Tem Kiong Sian Chi Ho An Chi Ho A tidak melahirkan, dipandang dan dirawatnya sebagai anak kandung sendiri, ini terhitung suatu keberuntungan dalam kejadian yang tidak menguntungkan. Melonjak hati Giyok, Liyong, tanyanya cepat, selamanya dia belum pernah melahirkan? Ah, entah karena Coh Jian Kun berkukuh tidak mau tidur sekamar atau karena apa? Kini Giyok, Liyong tidak menaruh perhatian akan persoalan lain, desaknya lebih lanjut. Jadi putrinya itu adalah Coh Kisya yang sekarang ini siapa bilang bukan sahut Kim Eng sambil langkat alis. Jantung Giyok Liyong seperti bertambah berdegut dan darahnya semakin menggelora, hatinya menjadi was-was dan perasaannya tidak tentram. Hal ini memang serbarunyam dan menyulitkan dirinya. Ada niat ia hendak membuka rahasia hubungan dirinya dengan Coh Kisya, tapi kira bagaimana ia harus membuka mulut. Kalau tidak dibicarakan langsung, hati kecil merasa tidak tentram, sesaat perang batin tengah bergejolak dalam benaknya, satu sama lain saling kontras. Apalagi persoalan ini sulit untuk mencari jalan tengah. Saat itu terdengar Kim Eng berkata lagi. Maka kali ini aku mengetahui seluruh anggota kami malam-malam menuju ke HWI, Hunsan, Chang, tujuanku hendak mencuri lihat saja darah dagingku ini. Berapa tahun sudah perpisahan ini? Waktu itu dia baru lahir tiga bulan, sampai sekarang sudah enam belas tahun, sejak saat itu kita ibu beranak belum pernah jumpa barang sekalipun. Kalau begitu berarti ia tidak mengenalkan ibu dayang agung ini. Ya, dia tidak akan mengenal aku. Akhirnya Giyok Liyong mengambil keputusan untuk menutup mulut sementara waktu lagi, katanya. Kenapa setelah berselang enam belas tahun, hari ini mendadak kau teringat hendak menengok putrimu itu? Berubah serius wajah Kim Eng, serunya keras. Baik tak perlu main sembunyi lagi karena bentuk batu Giyok jantung hati di lehermu itulah yang menimbulkan kenangan mendorong untuk aku menengok putriku kalau tidak puluhan tahun sudah aku pun sudah melupakannya. Tanda petik. Batu Giyok bagaimana mungkin? Memang putriku dibawa pulang ke HWI Hunsansyang oleh Tem Kiong Sianci, namun bentuk batu Giyok, jantung hati inilah merupakan pertanda yang takkan lumer atau lenyap selamanya, ini memang sengaja kuatur demikian. Malah aku mengikat janji pula dengan Tem Kiong Sianci supaya ia berpesan wanti-wanti kepada putrinya bahwa kalung batu Giyok ini selamanya tidak boleh tertinggal dari tubuhnya, karena aku khawatir bila kelak bertemu muka tidak dapat mengenalnya. Akaha, hancur lulu hati Giyok Leong sekarang, kalang batu Giyok itu sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Malah dia jelas yang sudah berhubungan sebagai suami istri layaknya itu kini semakin membenci dirinya, salah paham dalam dunia ini kiranya ada pula yang sulit dijelaskan. Pikirnya perkara baik selamanya harus sering menemui dirinya. Kejadian dua generasi yang sama ini sebenarnya bukan perbuatan tercela, kenapa justru ditakdirkan harus menemui aral datang yang menyesatkan, Apakah memang yang maha kuasa sengaja mengatur demikian? Kalau ini benar, Tuhan sungguh tak mengenal kasihan. Kenapa akibat ini diatur menjadi begitu mengenaskan? Paling tidak beruntung, dirinya pun ikut menjadi salah satu tokoh dalam peranan tragedi yang menyedihkan ini. Begitulah Giyok Leong tenggelam sendiri dalam lamunannya, sebaliknya Kim Eng masih mencerocos dengan ceritanya. Tak duga waktu aku sampai di HWI Hun San Chang, yang kutemui hanyalah puing-puing yang sudah rata dengan tanah, beberapa sosok mayat yang sudah hangus, oleh karena itu lantas aku teringat untuk mencarimu. Kenapa harus mencari aku? Karena itu perbuatanmu, maka aku harus mencarimu. Dengan alasan apa kau menduga aku yang melakukannya? Kau tidak perlu mungkir dan memelah diri dengan berbagai alasan. Permusuhan dendam kesumat dalam kalangan Kang Hoa aku sudah jera memikirkannya. Tapi ini bukan aku. Waktu bertemu tadi, aku pertama berpikir hendak mengadu jiwa dengan kau, sebabkah sudah memusnahkan HWI Hun San Chang itu berarti kau meruntuhkan seluruh milik Chow Jian Kun, Aku mencintainya, maka sebenarnya memang bukan perbuatanku. Kim Eng tidak hiraukan pembelaan Giyok Lyong, katanya lagi, sekarang aku sudah merubah haluanku sebab dalam. Puing-puing itu aku tidak menemukan Chow Jian Kun serta istri dan anaknya, ku taksir mereka tengah pergi waktu kau membakar kampungnya. Bagaimana bisa begitu? Kalung Batu Giyok itu, mungkin karena sudah besar dan tidak suka mengenakan lagi melihat benda yang bagus kau ketarik lantas mengambilnya begitu saja dan kau bawa kemana-mana. Salah semua dugaanmu. Tak perlu kau banyak kata, sekarang aku minta kau kembalikan kalung itu kepadaku, urusan lainnya semua tiada sangkut paut dengan diriku, sejak saat ini aku Kim Eng takkan terjun dalam segala urusan dunia persilatan lagi. Kau cu, sukakah kau dengar penjelasanku? Apa kelonggaranku ini masih belum dapat kau terima bukan tidak ku terima? Kalung Batu Giyok itu bukan merupakan benda berharga yang bila mendatangkan uang, bagi kau tidak berguna, kau miliki atau hilang dari tanganmu tidak membawa akibat apa-apa. Tapi sebaliknya bagi aku gunanya sangat besar dan penting sekali. Benar, aku paham akan maksud kau cu kalau begitu lekaslah kau serahkan kepadaku hal ini. Adakah kau punya kesukaran? Jangan dikata benda itu sekarang tidak ku bawa, tidak kau bawa? Seumpama ku bawa aku juga tak mungkin keserahkan kepada kau. Kau memang sengaja, tidak, bukan sengaja, lalu kenapa? Aku hanya bisa memberitahu sebuah hal saja hal apa? Kalung Batu Giyok itu sekarang sudah ku kembalikan kepada putrimu. Apa betul? Kalau aku bohong, biarlah aku disambar geledek, oh, jadi sudah kau kembalikan. Aku sudah bersumpah, percaya tidak terserah kau. Sebetulnya kira bagaimana kau mendapatkan mainan kalung itu? Aku hanya bisa menjawab, itulah pemberian dari putrimu diberikan untuk kau anak ini, barang penting macam ini. Mana boleh sembarangan diserahkan kepada orang lain nada. Seorang ibunda yang mencintai putrinya, kata-katanya penuh bernada meneguh kecerobohan anaknya, tapi akhirnya hatinya merasa sangat girang. Sesaat ia miringkan kepala terpekur, lalu katanya. Kenapa dia serahkan barang milik pribadinya? Muka Giyok Liyong menjadi panas, dengan senyum dipaksakan ia menjawab samar-samar. Saat ini belum tiba waktunya menjawab pertanyaanmu ini, hah? Lalu kenapa mendadak ia memintanya kembali ini? Hal ini tidak gampang dijelaskan dengan beberapa patah kata saja. Coba katakan. Tanda petik. Kan cu aku ada sebuah permintaan yang tidak masuk di akal, ku harap kau cu bisa melulusi permohonanku ini. Oh, persoalan apa itu? Asal ada tenaga dan mampu pastiku bantu sekuat mungkin. Lebih dulu terimalah ucapan terima kasihku. Nanti dulu, sebetulnya urusan apa, sampai begitu serius dan penting sekali agaknya. Aku mohon kau cu sudi mengiringi aku sekali lagi kembali ke HWI Hun San Chang, entah apakah kau cu sudi mencapaikan diri ke sana. Air muka Kim Eng menampilkan rasa heran dan curiga, matanya berkedip-kedip, tanyanya tak mengerti. Untuk apakah ke sana? Penderitaan batin Giyok Liyong boleh dikata serupa dengan penderitaan Kim Eng. Aku tetapi seumpah nasib su makan buah kembang teratai kuning yang pahit, ada mulut tak bisa bicara, sejenak ia ragu-ragu baru berkata tersekat-sekat. Dengan HWI Hun San Chang aku ada hubungan yang cukup mendalam, kiranya perlu aku menengok ke sana. Hubungan yang mendalam, hubungan dengan siapa? Coh Jien Kun? Atau putrinya? Metu Ihoa Kau Chu Kim Eng menatap tajam tak berkedip ke arah Giyok Liyong, agaknya sangat mendesak ingin mendapat jawaban. Melihat sikap orang yang begitu serius sikap Giyok Liyong semakin kikuk dan rikuh, jawabnya samar-samar. Semua-semua ada hubungan baik, sebab pernah sekali. Aku terluku parah, waktu itu aku belum lama berkecimpung di Kangong, terpaksa aku harus merawat luka di HWI Hun San Chang. Oh, begitu? Giyok Liyong mandah manggut-manggut saja sebagai jawabannya sebetulnya Giyok Liyong seorang yang polos dan jujur, selamanya tidak berani mengucapkan kata-kata yang menipu atau bohong kepada orang lain, apa yang barusan dikatakan sebagian besar benar tapi juga ada yang tidak benar, sehingga hatinya menjadi tidak tentram. Sejenak Kim Eng berpikir lalu katanya, Baiklah, mariku iringi kau ke sana. Tatkala itu Seng Surya sudah mulai memancarkan sinarnya yang cerlang-cemerlang. Mereka berdua mengembangkan ginkang terus berlari kencang menempuh perjalanan, perasaan mereka sama-sama berat, sebab mereka mempunyai pengalaman dan penderitaan batin yang serupa, hubungan. Pribadi masing-masing belum begitu kental, maka satu sama lain tiada yang mengucapkan kata-kata menghibur, siapapun tiada yang mau melimpahkan kesusahan hatinya terhadap kawan seperjalanan. Terutama sikap Giyok Liyong semakin kikuk sebab kalau diurut dari tingkatan kedudukan Uihoa Kau Chu Kim Eng masih setingkat lebih tinggi dari dirinya, kalau dipandang secara peradatan merupakan mertua dirinya pula. Tapi sebelum duduk perkara ini dibikin jelas betapapun ia tidak berani bertindak secara semerono. Itu juga sebelum hari menjelang maghrib mereka sudah tiba di HWI Hun San Chiang, tampak keadaan HWI Hun San Chiang yang begitu indah megah dan banyak pemandangan yang menyajukan kini sudah berubah sama sekali, bangunan-bangunan gedung berleteng sudah ambruk menjadi tumpukan puing, kebon bunga yang teratur rapi kini menjadi acak-acakan, demikian juga deretan pohon yang liu yang meliuk indah melambai itu kini sudah hangus dan kuyu. Tak tertahan lagi Giyok Liyong sampai mengeluh panjang, air matu berlinang di kelopak matanya, pelan-pelan ia beranjak ke deretan pohon yang liu menghadapi aliran sungai yang mengalir halus, ia termenung dengan sedihnya, lama dan lama sekali tak kuasa membuka mulut. Di tempat inilah dulu ia menetapkan ikatan perkawinannya dengan Cok Kisya, sungguh kenangan lama susah dikejar kembali. Sekarang malah Kim Eng yang membujuknya. Mengapa menyiksa diri tiada manfaatnya bagi kesehatan kau cu, Giyok Liyong menelan air liur, katanya kepada Kim. Eng, harap tanya di manakah jenazah Tikaan Im. Aku sudah menguburnya di pinggir sungai Sana'o, masih ada siapa lagi yang ikut berkorban dalam bencana ini? Beberapa kacung dan tukang kebon, aku pun sudah mengubur mereka semua. Selain mereka tiada orang lain lagi. Kim Eng menggeleng kepala, tiba-tiba seperti teringat apa-apa ia berkata. Entah bagaimana kalau di dalam tumpukan puing sana, aku belum sempat memeriksa. Tergetar dan merinding seluruh tubuh Giyok Liyong, pikirnya, semoga tiada orang di bawah tumpukan puing itu. Dalam hati ia berpikir demikian, kebalikannya mulutnya berkata, Mari kita coba periksa ke sana, mungkin ada sesuatu yang dapat kita temukan. Tanpa menanti jawaban Kim Eng, ia mendahului berlari ke arah depan sana, tak lupa dicabutnya sebuah pohon itu sebesar lengan orang terus di bawah lari seakar-akarnya. Dengan batang pohon inilah Giyok, Liyong mulai mengorek-ngorek tumpukan puing. Tak mau ketinggalan Kim Eng juga meniru kera Giyok Liyong sekian lama mereka mengorek-ngorek sehingga seluruh badan basah kuyuk oleh keringat namun tiada sesuatu apa yang dapat ditemukan. Sekonyong-konyong Uihoa Kiyo Kim Eng menjerit kaget, ah, medali besi. Kiranya ia menemukan sebuah medali besi warna hitam berkilauan sebesar 3 senti persegi. Giyok Liyong ikut berteriak lejut waktu melihat medali besi hitam itu, serunya. Hah, kiranya perbuatan mereka yang terkutuk siapa mereka? Lencana besi yang dari hutan kematian, inilah lencana perintah yang dikeluarkan oleh hutan kematian. Lencana besi hutan kematian? Belum lenyap suara Kim Eng ini, mendadak terdengar gelak tawa panjang yang menggiriskan kumandang menusuk telinga bergema di tengah udara, pertama jaraknya masih rada jauh, namun sekejap saja sudah seperti di pinggir telinga. Beruntun terdengar kesiur angin keras dari lambayan pakaian dihembus angin dalam keremangan menjelang malam ini, terlihat lima tombak di sebelah sana berjajar lima orang berkedok hitam, jubah kepanjangan terseret di tanah, tubuh mereka rata-rata kurus lencir. Bagaimana muka kelima orang aneh ini tidak diketahui, hanya sepasang metu yang melotot dari balik lubang kedoknya itu sungguh menakutkan, Giyok Leong dan Ui Hoa Kaucu sampai terdiam untuk beberapa saat. Seiring dengan kata-kata mereka yang memekakkan telinga itu, satu di antara kelima orang berkedok yang bertubuh paling tinggi dan paling kurus seperti gentar perlahan bertindak maju, sinar matanya bagai kilat penuh wibawa menatap medali besi di tangan Ui Hoa Kaucu Kim Eng, setelah mendengus sidung terdengar suaranya berkata, tak duga kau telah menemukan lebih dulu, banyak mengurangi capek lelah kita, kembalikan. Nadanya tak kabur tekanan suaranya dingin. Setelah berkata entah bagaimana ia bergerak tau-tau badannya melejit tiba di tengah tumpukan puing, tidak minta medali besi hutan kematian yang berada di tangan Kim Eng. Sebaliknya ia menjurah hormat ke arah Giyok Leong, sapa-nya. Siau hiap, kau baik-baik saja. Giyok Leong tercengang, Giyok Leong tau bahwa orang aneh ini tentu begundal dari hutan kematian, tapi dari potongan tubuhnya yang kurus lengcir bagai gentar ini, selamanya belum pernah bertemu muka dengan dirinya, dari mana pula ia bisa kenal dirinya? dan selamat mengecekan jari-muka bermain. Di kainan, saya akan memakai-muka,